Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di channel inti tutorial Baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara mengatasi aplikasi Sereka Pemilu tidak bisa login Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Baiklah disini saya jelaskan kepada teman-teman yang tidak bisa login atau masuk pada aplikasi Sereka Pemilu Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini Teman-teman bisa melakukan tips dari saya Baiklah teman-teman bisa menekan lama pada aplikasi Sereka Pemilu Sampai muncul info aplikasi dan hapus ya Disini teman-teman bisa klik info aplikasi Nah bagi teman-teman yang ketika menekan lama tidak bisa Tidak muncul seperti ini karena ada beberapa HP yang tidak bisa Teman-teman bisa menuju ke pengaturan HP Nah kemudian disini teman-teman cari saja manajemen aplikasi ya Nah ini dia teman-teman Nah disini teman-teman tinggal cari saja aplikasi Sereka Pemilunya Nah ini dia ya teman-teman Maka tampilannya akan sama Disini teman-teman bisa klik paksa berhenti Jadi paksa berhenti fitur untuk merefresh aplikasinya teman-teman Kita klik Kemudian langkah selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan Silahkan teman-teman klik penggunaan penyimpanan Nah disini teman-teman bisa klik hapus cas terlebih dahulu Tujuannya untuk menghapus sampah yang ada di aplikasi Sereka Pemilu Oke kalau sudah teman-teman bisa kembali menekan tanda panah di pojok kiri atas Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa melihat Disini ada detail penggunaan data Ya mungkin disini teman-teman bisa tahu ya Nah disini pastikan izin jaringannya adalah Wifi dan data seluler ya teman-teman Jangan sampai tutup Kalau tutup kita tidak akan bisa masuk ke aplikasinya Nah baik teman-teman bisa pastikan disini saya sudah wifi dan data seluler ya Kita kembali Nah disini juga ada izin aplikasi Nah teman-teman pastikan disini teman-teman izinkan semua ya Oke Kalau sudah teman-teman bisa menuju ke Google Play Store Nah di Google Play Store ini Teman-teman bisa pastikan juga Aplikasi Sereka Pemilu Nah digunakan Dengan versi terbaru ya Biasanya disini ada update Nah disini sudah saya update ya Nah teman-teman bisa lihat Disini Kalau masih belum bisa login Ya disini teman-teman bisa konsultasi dengan pihak developernya Nah disini teman-teman bisa menghubungi nomor teleponnya disini ya Nah jadi teman-teman bisa konsultasikan Masalah yang teman-teman alami Oke teman-teman semoga tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini